Chelsea bisa memberi Arsenal kesempatan besar untuk rencana transfer musim panas depan untuk Mikel Arteta. The Blues bisa melakukan ini dengan menjual Romelu Lukaku ke Inter Milan. Menurut Nine Team Mean Football, Inter ingin memasangkan Lukaku dengan Daibala. Yang memang saat ini, Inter juga sedang bernegosiasi dengan sang pemain. Inter sendiri dikabarkan sedang mempersiapkan kepergian Lautaro Martinez di akhir musim. The Gunners telah menjadi salah satu klub yang dilaporkan terkait dengan Martinez dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini, di sisi Arteta memiliki kekurangan besar dan kurangnya kualitas di departemen striker. Tetapi Chelsea bisa menjadi kunci bagi Arsenal untuk memecahkan masalah ini. Outlet berita Italia, Calcio Mercato, baru-baru ini mengklaim bahwa Arsenal telah menambahkan Lautaro Martinez ke daftar belanja musim panas mereka. Karena Arteta merencanakan kekuatan skuad Arsenal barunya. Pemain Argentina itu juga dikaitkan dengan Arsenal musim lalu. Meskipun 24 masih usia yang sangat muda untuk seorang striker, Martinez dinilai sangat berpengalaman setelah mencetak 11 gol dalam 22 pertandingan seri A untuk Inter musim ini. Dan 68 gol dalam 174 pertandingan untuk klub secara keseluruhan. Ekploitasi mencetak golnya telah dibawa ke tim nasional Argentina karena ia telah mencetak 19 gol dalam 37 caps dan memainkan peran utama dalam kemenangan Argentina di Copa America. Edu perlu menandatangani striker baru di musim panas karena kontrak Alexandre Lacacete akan berakhir pada akhir musim. Ini berarti bahwa keputusan perlu dibuat oleh petinggi Arsenal apakah mereka menawarkan pemain berusia 30 tahun itu kontrak baru atau tidak. Dan tampaknya Lacacete bisa pergi dari klub setelah dilaporkan minat dari mantan klubnya Lyon. Keluarnya Lacacete tampaknya bahkan lebih mungkin setelah komentar baru-baru ini yang dibuat oleh Presiden Lyon, Jean-Michel Aulas. Seperti yang dia katakan melalui Metro, kami akan melakukan yang terbaik untuk menandatangani Alexandre Lacacete pada bulan Juni. Kami selalu berhubungan dengannya. Jika pemain Prancis itu pergi dari klub, maka The Gunners hanya memiliki satu striker murni, yaitu Volarin Balogun. Karena kontrak NKTia juga akan berakhir pada akhir musim. Martinez tentu akan menjadi akuisisi yang sangat baik untuk memecahkan masalah striker yang masuk untuk Arsenal. Dan tackle bisa memainkan peran utama dalam hal ini dengan menjual Lukaku ke Inter. Arsenal dilaporkan harus mengeluarkan 72 juta pound jika mereka ingin menandatangani Martinez musim lalu. Namun, Tuto Mercatuweb sekarang mengklaim bahwa saat ini The Gunners akan menelan biaya sekitar 58 juta pound jika mereka ingin mengamankan jasa Martinez musim panas mendatang. Hal ini tentunya layak untuk dikejar, mengingat kualitas dari pemain yang semakin baik. Sahabat proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!